Intro Halo pembaca setiabatampos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 16 Agustus 2023 dari National Launch Bar Beverly Hotel bersama saya sudah ada koordinator liputan Bang Muhammad Nur Halo Bang Nur Halo Cai dan juga bersama wakil koordinator liputan FISKA, Juanda Hai Ju Hai Kak Cai Oke, saya mulai ke Juanda dulu ya Bang Nur Oke, silahkan Ju, di email redaksi hari ini sudah berapa berita yang masuk dan berapa berita yang sudah diedit untuk layak terbit besok Ju Ada sekitar 27 berita Kak Cai yang sudah masuk ke email redaksi Ini beberapa berita itu dari Matam, Bintan, Kalimun, Tanjung Pinang, Anambas, Natuna, dan Dingga Nah, beberapa berita yang masuk ini, ini ada soal perakilan cuaca, Batam masih berpotensi hujan untuk esok hari ini tidak hanya Batam tapi Capri juga ya Lalu juga ada nih dari Capri, dari Tanjung Pinang 5 jam kebakaran 6 hektare lahan TPA hangus terbatas Wow Lalu dari, ini kita balik lagi ke Batam ini Ada, kan kemarin sempat hujan ini kan disebabkan oleh Drainase yang tersumpat dan sama macam Ini PNCO mulai merombak, melakukan formalisasi Drainase Kak Cai Oke Lalu juga ada nih, pertemuan dari politik, pertemuan perindu dan PDIP Waduh, ini udah mau menyulit-nyulitkan siapa nih? Yang di Dutamas tadi ya? Di Dutamas tadi, ini kayaknya dukungan untuk Menyulikan dukungan untuk Gajar Prano, Gajar itu di Capri Dari politika ya? Kriminal juga ada nih, Foresta Balerang tangkap pemedar uang pasung Di Batam? Di Batam, gimana nih uang pasungnya? Kayaknya bisa lihat nih, di Koran Batam pos esok hari Nah, juga ada ini, di SDIK Batam segera keluarkan SDIK pencegahan dan penanganan penyakit penungguan Akhir-akhir ini kan banyak nih, anak-anak SD, anak-anak usia sekolah Itu pernah penyakit gonungan dan sama flusnya Nah, ini kayaknya jadi peradaan di SDIK, jadi in case di SDIK nih untuk mengeluarkan penanganannya ini Ada sosialisasi ya Nah, di SDIK Capri ada, Batam dapat tambahan belakuk 6 ribu Nah, namun ini kemana penjelasan detailnya? Ini apakah ini akan ke Metropolis, Alman 1, ke Provinsi? Ini Bapak, saya akan bertanya kepada Bang Nur Yang biasanya menyarankan Ini disarankan untuk Alman 1, disarankan Alman Metropolis Juanda hanya mengkurasi berita ya, koordinasinya ke Bang Nur Nah, Bang Nur, seperti yang disampaikan Juanda tadi, ada sekitar 27 berita dan sudah dikurasi beberapa Curah hujan masih tinggi di Batam mengakibatkan banjir karena dry nasi yang buruk Itu gimana Bang? Masih menarik di utama atau gimana? Kita usulkan tetap di alaman utama ya Karena selain tadi badan cuaca yang mengeluarkan bahwa masih akan terjadi hujan Artinya potensi banjir di berbagai titik itu masih akan terjadi gitu loh Tentu ini dibutuhkan oleh masyarakat Karena belajar dari banjir yang kemarin ya Itu banyak sekali kendaraan yang mogok Karena memaksakan diri untuk melalui jalur-jalur yang kebanjiran Benar Dan kita juga berharap persoalan banjirnya akan segera diatasi Nah, apalah artinya jalan luas, jalan elit, tapi selalu banjir kan gitu Kita sempat dapatlah dengan kepala dinas PU ya Datal Kota bahwa persoalan banjir ini membutuhkan komitmen bersama Komitmen bersama adalah artinya begini Ini membutuhkan anggaran gitu Membutuhkan anggaran sehingga dewan juga harus berperan untuk Proaktif ya bang Untuk menanggarkan gitu loh Saya untuk pembangun drainase induk Persoalan kita di Batam ini kan Drainase induknya itu yang tidak diintegrasi gitu loh Sehingga ketika banjir dia akan meluat kemana-mana Perluasan jalan Seperti di Simpang Teprimol Itu jalur yang paling padat ya Yang kemarin seperti lautan gitu Itu akan ke depan Perlu butuh perbaikan planologi Batam yang salah selama ini Khususnya di drainase ya Memang persoalan drainase induk yang belum selesaikan Terus tadi bang ada penyebaran uang palsu di Batam Ya Jadi itu tangkapan dari Kores ya Dan ini memang harus cepat disikapi Karena Batam ini perlintasannya Sangat mudah sekali peredaran uang palsu Bisa jadi itu diproduksi di sini Atau mungkin didatangkan dari luar gitu kan Nah seperti apa besok akan kita sajikan Yang jelas kita harus hati-hati ya Menerima uang kita harus istilahnya Meraba, menerawang Paham ya Paham ya ciri-ciri uang orji Karena pasti berbeda Pasti berbeda kan gitu Itu juga dikhawatirkan yang digunakan oleh Orang-orang tertentu untuk melakukan transaksi Di berbagai lini bisnis gitu ya Oke Itu kita ke metropolis ya Kemudian yang kedua Soal masalah KTP ini masih Yang 6.000 Blanko itu Jadi masyarakat dalam mulai ribut ini Kita nunggu berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Tidak selesai-selesai Tapi Alhamdulillah ada tadi ya Tambahan 6.000 ya Saya kira itu masih kurang ya Karena ini menjelang pilkada Akan banyak pemilik pemula ini Yang sudah harus memiliki KTP Dan ini harus segera diselesaikan juga gitu Kita dorong juga ke sana Supaya Pemda untuk benar-benar melobby pusat Blanko segera dikirimkan ke sini Jangan hanya 6.000 saja gitu loh Iya Oke Itu Selain itu bang ada Dari Tanjung Pinang tadi ada ya kebakarannya Di sini kebanjiran Di sana kebakaran gitu loh Tapi kebakaran ini adalah TPA Tempat pembuangan akhir sampah gitu Biasanya itu memang terjadi secara alami Karena sampah-sampah ini kan mengandung amonia Yang mudah terbakar gitu loh Apalagi kena udara gitu ya Iya Dan Dari perkiraan cuaca tadi mungkin Tidak akan meluas ya Karena hujan juga akan sampai di wilayah Kepri sana gitu Dan dari politik tadi ya juga Pertemuan ini Perindo Perindo dengan PDIP PDIP Toko PDIP ya Di sini Romo ya Kalau kita nyebutnya Romo Atau yang Condong kemana nih gitu ya Atau yang biasa sebut dengan Pak Suriore Spationo ya Ini mungkin lagi bagian dari Logo politik Konsolidasi untuk Konsolidasi Ya betul Oke Siapa nanti yang akan memimpin itu Kita serahkan Kepada masyarakat gitu ya Masih banyak sih Cahy Yang bisa kita ini Tapi kita lihat di koran aja besok ya Lumayan menarik berita untuk besok ya bang ya Termasuk ini ya Cahy Kebakaran semalam ya Gedung DPP itu terbakar semalam Di lantai 3 gedung arsip Itu dini hari gitu ya Dan ini yang kasus kedua kali ya Kedua kali Iya kedua kali Arsip Gedung arsip Yang tadi mampu gedung arsip Sebelumnya ruang komisi ya Nah kita Dari dewan sendiri Wah ini udah Gedungnya udah tua nih Harus ada pemeriksaan Mungkin di pemeriksaan Instalasi listrik ya Yang perlu diperbajaan gitu ya Bukan gedungnya Masih baru Masih layak digunakan Untuk gedung perkantoran Saya kira itu Cahy Wah menarik nih Berita mulai dari Konsolidasi politik antar partai Mengenai masalah cuaca Banjir Dan juga tentang Kriminal peredaran uang palsu Pembaca setia kami Bisa membacanya di koran Batang Post edisi besok Dan juga berita-berita lainnya Bisa disaksikan di kanal BatangPost.co.id Ikuti juga Sosial media kami Di Instagram, Facebook Dan juga Twitter Cerdas memilih informasi akurat Bersama Batang Post Salam Redaksi Salam Redaksi Salam Redaksi Salam Redaksi Salam Redaksi Terima kasih telah menonton!